Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya sudah datang di berlian podcast kali ini Sahabat belian, tak kenal makata sayang, yuk kita ke gala dulu Alarik, nama rekamnya siapa? Halo sahabat belian, kali ini aku mau berkenalan deh Jadi nama aku itu Alarikasyaidi, Arifo, atau mungkin disakalensikan apakah tiga Waduh, itu nama atau rumus matematika tuh? Alarik, Alarik sekarang kelas berapa sih? Ya, untuk saat ini aku masih menduduki baku kelas 5 SD loh Sebut dari saya Sama dong, sama saya, saya juga kelas 5 Alarik, Alarik hobinya apa sih? Ya, jadi hobi saya adalah membuat karya tulis seperti cerita, teks pidato, dan lain-lain Sama dong sama saya, kalau saya biasanya di rumah bikinnya cerita komik gitu Wah, keren ya? Alarik, Alarik kalau udah besar, cinta-titanya mau jadi apa sih? Nah, jadi cinta-cinta saya saat besar adalah ingin menjadi jurnalis dong, sesuai dengan movie saya tadi tuh Wah, keren banget Oke, sahabat berlian, kita sedang berkenalan kan dengan Alarik? Sekarang kita tanya-tanya, boleh kan Alarik? Bisa aja dong, bisa, boleh Oke, kita mau bertanya seputar infak atau sodako? Pertanyaan pertama nih, apakah Alarik di sekolah sering berinfak? Nah, jadi gini ya, sahabat berlian, aku ini kalau di sekolah sering banget untuk berinfak tentunya Kalau aku nggak mau ya, masak kalau nggak mau, infak apa? infak amin Pertanyaan kedua nih, Alarik kalau sering-sering berinfak, apakah Alarik nggak takut nanti maunya Alarik habis? Nggak takut dong, kan aku ini berbeda di Qur'an surat sabah ayat 39 yang saya akan melihat Yang berbunyi dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah sebaik-baik yang memberi rizki Masya Allah, keren sekali Pertanyaan ketiga, kamu boleh tahu nih, Alarik selain infak di sekolah, Alarik infaknya gimana aja sih? Ya, jadi selain aku berinfak di sekolah, biasanya aku berinfak di masjid atau lembaga amal Contohnya sepertilah sisku ya, kawan-kawan berlian Oke, pertanyaan keempat ya, Alarik, Alarik berinfak itu tujuannya apa sih? Jadi, tentu saja ya sahabat berlian dan tempat menopal, aku berinfak karta semata-mata Berharap itu dari Allah SWT dan juga mendapatkan pahala dong tentunya Ya dong, mendapatkan pahala Pertanyaan kelima, orang tua Alarik berkajar infak setiap hari nggak sih? Ya, tentu saja ya orang tua itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik untuk anaknya Salah satu contohnya orang tua saya mengajarkan saya untuk berinfak setiap hari dengan cara memberikan saya uang dan meminta saya untuk berinfakan sebagian dari uang tersebut Wah, jadi Alarik termotivasi ya dari orang tua ini? Ya dong, karena hal itu membuat saya terbiasa saat diberi uang, maka saya akan meminfakkan sebagian dari uang tersebut Wah, keren sekali ya Alarik ini Pertanyaan terakhir nih untuk Alarik Bagaimana sih tips atau cara agar kita bisa ikhlas untuk berinfak? Jadi, sahabat berlian dan tempat menopal, aku mau punya 4 tips agar kalian bisa ikhlas dengan berinfak ataupun bersondakon Yang pertama, tidak boleh berat hati saat kita berinfak ataupun bersedekah Jadi, saat kita bersedekah kita itu tidak boleh berat hati ya sahabat berlian Atau seperti kita itu dalam paksa gitu Jadi kan kita jadi berinfak bukan karena perintah Allah, tapi perintah manusia Dan yang kedua, kita harus mengharap ridha dari Allah SWT Jadi, kita itu tidak boleh berinfak karena disanjung Agar kita disanjung orang atau agar kita dipadang sebagai orang yang terbawat Dan yang ketiga, wah habis ini terakhir nih Yang ketiga, yaitu kita tidak boleh menghitung-hitung Sudah berapa yang kita keluarkan untuk berinfak Seperti kemarin 5 ribu, kemarin jalan 6 ribu Itu tidak boleh Karena itu kita tidak menghitung, kita tidak ikhlaskan kita hitung-hitung terus Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir yaitu Kita tidak boleh mengingat-ingat sudah berapa, kapan, di mana kita berinfak ataupun bersodakom Karena dikhawatirkan ya jika kita mengingat-ingat itu terus Misalnya, awaran 50 ribu, kemarin jalan 6 ribu, itu akan menimbulkan sikap sombong di diri kita Jadi kita tidak boleh mengingat-ingatnya Gimana sahabat berlian dan teman konoval Sudah faham belum? Sudah dong Masya Allah, keren sekali ya Sahabat berlian, itu tadi penjelasan tentang infak oleh teman kita hari ini Bagaimana? Seru bukan? Ini juga salah satu cara untuk kita bersyukur dan menginfakkan sebagian harta kita Dan perlu sahabat berlian ketahui bahwa berinfak di sekolah SDU Ahmadiyah 2 GKB Akan disalurkan untuk fakir miskin lho Kita juga bekerjasama bersama lansimu GKB Jadi insya Allah aman dan terpercaya Saya Nova Lafansali dan teman saya Alarik Azaidi Ari Wimbowo Pampir undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah, sampai jumpa di program selanjutnya Rian School siap mendunia